Selamat pagi-pagi Ambya Selamat pagi Ambya Hari masih begitu panjang sampai jam berbuka puasa Kamu lagi apa ya? Sedang memperhatikan orang-orang di luaran nonton pagi-pagi Ambya Iya Kalau kita perhatikan ya Iya Beberapa hari ini kamu tampak lebih tenang Apa yang bisa merubah hidup kamu? Belanjaan-belanjaan ini Oh Ini semua kamu yang beli Apa yang bisa merubah? Yang bisa merubah itu karena dia tidak makan sekarang ini Bukan, yang bisa merubah itu adalah bagaimana diri kita mau berubah atau tidak Ya betul Contohnya? Contohnya adalah perubahan yang saya alami adalah Dari yang tadinya saya segede gentong Dari musim gentong sampai ini Iya Ini yang dulu Ini yang dulu Serang Yang sekarang saya seperti ini Dan nanti akan lebih mengecil dan mengecil dan akan lebih Iya Pokoknya akan lebih membuat Betul Apa ya Sesuatu yang tak terduga Target kamu itu apa King Nasar merubah badan kamu, fisik kamu? Target no one Targetnya ada targetnya Kenapa kamu mau melakukan ini gitu? Ya karena saya dendam Jadi guys gak usah minum obat diet tinggal dendam aja pasti kurus Olahraga dong Kacamatanya bagus banget Bagus banget Ini bagus sesuai info hari ini kita bagikan buat pemirsa dirumah Wow WIS Interaktif ambil berbagi berkat Luar biasa Dewi Persik Luar biasa Dewi Persik Jadi selain kita bagi-bagi alat rumah tangga ini Kita juga mau membagikan kacamatanya Dewi Persik ya Hari ini Jangan ini dari kakak ST dari kakak gue Ya gak apa-apa lah Willu kan udah kaya raya lo Spesial menyambut hari raya Iya Kacamata kak Dewi katanya mau dikasih untuk Pemberian orang tidak boleh dikasih lagi Iya juga Ya udah kalau gitu jam tangannya Dewi aja ya hari ini ya Hari ini dapet jam tangannya Dewi Oke Gimana caranya guys Oke buat semua ayo ikutan tinggal telepon ke 021-791-8717 Atau luar Jabodetabek 021-791-87-87 Ada disini kan Kosong kosong Ya kalau kita bilang ambil berbagi berkaya jawabannya Berkaya Gegee Gegee Ya da siapa dimana Belom nanti dong kuisnya Delano Nanti ya kita bagi-bagiin ya Kita akan terus mulai kuisnya ini di segmen-segmen berikutnya Yang pasti selama sebulan penuh Ya Di bulan Ramadan dibagi-bagi ambil ya Di pagi hari ini juga ada yang membuat kita semangat pastinya Kita ada bintang tamu keren banget Iya Bintang tamu ini kamu tau apa? Coba coba nyanyiin 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 Coba coba kamu tau lagunya tadi tadi udah latihan nih Dewi Berulang kali kau menyakiti Berulang kali kau lihat hati mendor mendorak Eh 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 Sini Sini Lu gak liat produser Wih geser geser Inimu digotong lu sini Gimana sih lu Kita akan langsung hadirkan Bintang tamu yang pertama ini dia Judika Mas Judika Mas Judika Mas Judika terima kasih kita berbuat mengucapkan buat Mas Judika Sudah menjepatkan waktunya datang pagi-pagi disini Dewi bilang katanya ini lagunya Dewi banget Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Emang lu gak baik-baik aja Hidup gua gak pernah baik-baik aja banyak yang ganggu Makanya lu selalu ada buat gua dong Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Bang Judika Kan kita selalu ada untuk Ayo juga Tuhan yang tau lah Iya kita selalu ada lah disini Sama juga seperti Sobat Ambiar juga nungguin Bang Judika Dan kita kasih tau datang kesini Sehat ya Bang ya Sehat sehat Buat saya The one and only The best singer Male singer From Indonesia Judika Judika Tadi ngomongnya disitu gak gitu Pas kenalan Gimana ngomongnya tadi Dia ngomong kan gua bawa penyanyi I'm the best artist in the world Jangan suka jadi jahat Gak ada Gak ada Gak ada lo ngomong gitu tadi Gak memang kami memang begitu Kok kalau besok Delon datang juga kita bilang Delon the best singer Gitu Gak tapi kalau Judika memang gini Yang akan buat Benar Hiit Hiit Hian Harus Pagi pagi Ada apa yang mau menjadi Baik Tapi lagu itu liriknya luar biasa. Luar biasa. Abang tuh pernah gak satu sekali nyanyi gak nyampe gitu nadanya pernah gak? Pernah beberapa kali. Masa sih? Ya dulu kan pernah sampe sakit sampe tiap pagi tuh keluarin darah pernah. Karena kebanyakan dan kita penyanyi rock nih kan gak bisa, gak bisa apa ya harus nge-push tenggorokan. Jadi kadang-kadang kalau kebanyakan istirahatnya kurang itu bisa fatal. Jadi waktu itu adekku yang backing vocal yang aku suruh bantuin. Ya kebetul suaranya juga mirip ya. Kebetulan enak punya adek backing vocal ya. Aku punya adek. Aku adek ada tapi dia, kita semua keluarga pengusaha. Aku punya adek. Sekali nada tinggi nangis. Adek online. Tapi Bang Judika ini kalau kita lihat paketnya lengkap. Karir luar biasa. Semakin menanjak. Kerjaan dimana-mana. Istri cantik. Istri cantik. Anak-anak juga semua sehat. Keluarga lengkap. Tapi ternyata banyak yang gak tau perjuangan seorang Judika untuk bisa mendapatkan keluarga harmonis ini tidak kaleng-kaleng perjuangannya. Kita mau kasih lihat seperti apa perjuangannya untuk membentuk dan juga membangun rumah. Yes. Silahkan. Ketemu Duma Riri itu dimana sih? Ya. Ketemu Duma dimana? Ketemu di satu acara Pak Guyuban Marga lah. Dulu ada Pak Guyuban Marga Silalahi. Silalahi. Dulu masih Pak T.B Silalahi yang adain. Jadi dia MC. Aku yang bintang tamu. Ya. Dia baru kelar Putri Indonesia. Aku baru kelar Idol waktu itu. Jadi aku belum kenal. Jadi di panggung aja gitu. Cuma pas pertama lihat. Ih ada ya orang. Udah diseleseran gitu ya Bang. Iya ada orang Batak si cantik ini gitu. Banyak lah Bang. Batak si cantik. Iya banyak ya. Tapi yang ini yang mencuri gitu. Yang mencuri. Mencuri hatinya ya. Dan kebetulan kayak gini duduk bareng gitu. Jadi ada waktu untuk ngobrol sebentar. Yang lain tuh acara itu lagi lelang-lelang. Wah Bang tukar tukar telepon di situ. Ngobrol aja ngobrol. Karena kan kalo suka tuh kan gak bisa kayak ngeliat doang gitu. Tapi kalo begitu ngobrol ternyata kita ada chemistry. Klik chemistry. Habis itu aku turun manajerku yang aku suruh minta. Karena aku lagi kebetulan waktu Idol tuh pas turun banyak yang minta foto. Masih sempat itu minta nomor telepon. Nah manajerku eh tuh lo mintain gitu pas sambil lari. Nah dimintain manajer tuh salah satu ininya. Manajer? Ya. Jadi bisa punya nomornya dan bisa WA abis itu dibalas ya. Siapa dulu yang WA? Aku lah. Kan yang minta nomornya jadi ya WA. Kan, kan BTL. Iya apa itu? Batak tembak langsung. Oh batak tembak langsung. Kalau dia kan batak tembak lagi dia. Iya kalau aku memang seneng ditembak. Terus lalu menyatakan cintanya itu kapan Bang? Setelah sekian berapa lama? Mungkin sebulan dua bulan kita apa komunikasi. Terus aku ngomong. Ajak nikah gitu. Enggak baru ngomong ini doang. Waktu ngomong pasti nembak lah gitu. Itu juga berapa tiga bulanan gue disuruh tunggu. Jawab gitu. Sama Duma disuruh nunggu tiga bulan? Kenapa disuruh nunggu tiga bulan? Gak tau. Lagi waiting WA? Sama gimana? Ya gak tau tanya dia. Pokoknya dia kayaknya ya orang yang memilih gitu. Gak gampang. Duma kenapa kak harus menunggu sampai tiga bulan sih kak? Ya emangnya lu sebulan langsung disikat aja. Wih. Pelan-pelan dong. Tapi kan yang kita tahu perjuangannya Bang Judika juga luar biasa sekali. Kita mendapatkan Duma Riris bahwa perjuangan untuk mendekati diri dengan calon mertua juga tidak mudah ya. Kita kasih lihat artikelnya dulu sebentar ya Bang ya. Boleh Abang klarifikasi yang satu. Pernikahan Judika sempat tak direstui Ibu Duma. Dari ngepans jadi benci. Beneran itu Bang. Aku ngikutin banget nih cerita ini dan ini inspiratif. Ini tahun 2021 loh. Ya ini inspiratif. Tahun 2021 artikelnya. Itu gimana sih ceritanya? Gak ya jadi waktu itu memang jadi begitu kenalan sama Duma itu. Terus kita komunikasi berapa dia pas telepon kasih tahu. Mamanya ada di sebelahnya gitu. Ngepans terus suruh nyanyi masih ditelepon. Tapi waktu itu belum belum tahu kalau kita tuh ada apa-apa gitu loh. Jadi begitu tahu malah nggak tahu juga begitu tahu kok malah dilarang gitu. Mungkin dulu ya. Dulu kan orang tua pengennya dapat yang terbaik lah. Dia belum kenal aku juga. Padahal sama-sama Batak sebenarnya. Tapi orang tua kan mungkin Duma dulu putri banyak yang deketin juga mungkin. Jadi penyanyi juga dulu kan orang Batak belum. Menurutku belum ada yang apa ya. Mungkin sesuai dengan keinginan. Apa yang sampai bisa diandalkan lah sampai buat anak tersayangnya gitu. Jadi pas itu aku nyanyi masih nyanyi lagu Brian Adams tuh. Oh thinking about a young guy. Masih nyanyi-nyanyi terus habis itu tiba-tiba nggak suka. Tapi ya buat aku ya perjalanan kita nggak pernah tahu. Dan dilarang ini justru anubrah buat aku. Kenapa? Ya karena aku bisa menciptakan mama-papa larang sampai akhir di masa-masa itu. Apa-apa? Kisah pribadi. Mama-papa larang itu. Ya mama-papa larang gimana liriknya? Bang? Mama-papa. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka papamu juga melarang. Walau dunia menolak ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Dapet akhirnya dua ririk. Gua dulu nggak bisa bikin lagu. Jadi ngerasa aku tuh penyanyi aja gitu kan banyak yang kayak gitu nggak bisa. Tapi begitu rasa ini ada kita alami lirik itu ngalir-ngalir nadanya juga mengalir akhirnya jadi lagu. Jadi buat aku dilarang itu jadi salah satu berkat kalau kita justru bisa menghadapinya dengan positive thinking gitu. Ya kita mungkin nggak bisa tanya secara langsung kalau sama Mertua Bang Judika. Tapi kalau menurut Bang Judika sendiri ya apa yang membuat mereka pada akhirnya mau menerima? Ya yang pertama kalau buat aku sendiri yang pertama kali aku terus istilahnya aku gas terus aku tetap positive thinking. Mungkin karena yang pertama semua orang tua itu pasti mau yang terbaik. Nah mungkin waktu itu aku belum yang terbaik di mata orang tua ya. Kenal nggak mereka kan tinggal di Balige. Ya di deket Danau Toba sana. Aku di Jakarta gitu. Jadi wajar. Jadi aku berpikir positif. Ya aku harus bisa menunjukkan dulu kalau aku memang yang terbaik. Memang waktu itu kan kita baru idol belum punya ini juga belum punya apa-apa masih merintis. Jadi 6 tahun itu kita backstreet tapi ya aku nabung. Aku mau buktiin kalau aku juga memang bisa membahagiakan dia nanti kalau kelak memang sama aku gitu. Karena doa aku tuh juga selalu bilang Tuhan kasih yang terbaik. Tapi kalau pun bukan dia ya tunjukin jalannya gitu. Jadi aku nggak mau pengenku aja gitu. Aku pengen yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik ini pasti biasanya Tuhan tuh kasih tanda-tanda. Iya. Laki-laki tuh begitu jangan hanya sekedar mulut saja untuk membuktikan cintanya. Pakai kerja. Salam gembira Dewi. Salam tahan ya. Tapi Bang Judika apa yang akhirnya bisa membuat seorang Dumariris kelepek-klepek mau sama Bang Judika. Maksudnya orang tua kan larang. 6 tahun backstreet hubungan di belakang orang tua tanpa mereka ketahui. Apa yang membuat kalau menurut dari Bang Judika apa yang membuat Dumariris terus bertahan? Yang jelas pasti keseriusan ya. Seriusan kan banyak orang bilang cinta itu pengorbanan, pengertian. Tapi dalam pelaksanaannya itu kan nggak sesimpel itu. Iya. Kita mungkin orang banyak bilang pernikahan 1-2 tahun itu biasanya goyang. Iya. Kita tuh di 6 tahun pacaran itu yang kita rasain. Kita sampai sekarang malah merasa nggak ada goncangan yang berarti. Lebih pengen anak-anak tuh kita sekolahkan, kita konsep semua hidupnya seperti apa. Jadi pengorbanan apa yang kita lakukan 6 tahun itu yang membuat Dumar yakin sama aku. Jadi mamanya nggak suka, keluarganya nggak suka. Tapi aku kan nggak mundur. Aku kerja, aku buktiin kalau aku sayang. Jadi semua tuh butuh pembuktian, butuh kerja keras. Jadi nggak cuma memang laki-laki nggak boleh. Nggak cuma ngomong toh ya. Nanti aku begini, nanti aku begitu. Tapi nggak ada hasilnya, boong loh. Iya bener. Sabar, sabar. Ini ngomongin siapa? Enggak, emang. Bagus. Enggak, emang curhat aja every day. Emang begitu. Every morning. Every morning. Always kakakku ini dia mencurahkan apa yang ada dalam hatinya. Ini morningnya dia, biasanya morningmu ada juga. Morningku. Beda-beda. Kan you tahu. Bang Judika. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu, Kak Duma itu kok bisa kelepak-kelepak sama Mas Judika? Pernah nggak kalian saling curhat? Apa sih yang membuat Kak Duma itu sama Mas Judika itu kelepak-kelepak gitu loh. Memutuskan untuk iya banget. Iya. Yang aku perhatikan selain keseriusan ya mungkin, ya aku kan juga di samping serius aku itu tidak serius juga. Maksudnya aku suka bercanda juga. Jadi kalau dia lagi stress banget, aku kan suka apa ya kayak nge-jokes gitu lah. Iya. Jadi nge-jokes kadang-kadang kayak orang gila di depan dia, joget-joget apa nyanyi. Jadi mungkin ya orang jatuh cinta kan banyak ininya lah. Banyak-banyak alasannya tanpa ada, tanpa harus bisa dijelaskan karena makanya cinta itu buta. Iya betul. Tapi yang jelas buat aku adalah kesatuan hati kita, kesepakatan kita untuk sama-sama ke jenjang berikutnya dan kita bisa jalanin itu bareng-bareng. Bersiap menikah berapa sih Pak Sekar? 2013 kita nikah. 2013 berarti? Biar lah punya suami. Aku juga. Aku juga cemburuan. Cuman dia itu tipe yang gak pernah apa ya. Apa itu percayaan. Jadi kalau ngelihat aku misalnya ada sesuatu dia pasti tahu. Feeling perempuan. Feelingnya kuat sekali. Jadi apapun yang aku bohong kecil apa di luar itu biasanya dia tahu. Tapi memang perempuan tuh feelingnya kalau yang maksudnya makanya kadang-kadang kalau cemburu tuh kan kalau perempuan biasanya suka punya feeling dan selalu gak meleset. Apalagi udah jadi istri biasanya. Oh tau? Ya karena saya tuh bisa menyampaikan dari sisi suami dari sisi istri. Karena kan pernah ada rumah tangga juga. Enggak menyampaikan. Gini kita tuh kalau misalkan kalau mewakili perasaan tuh kan gak boleh oh dari sisi wakili aja. Betul betul. Kita gak mikirin perasaan perempuan misalkan. Jadi ya gitu. Banyak teman perempuan cunghat gitu ya. Jadi tahu pikirannya seperti apa. Tapi kita mau kasih lihat juga Sobat Ambiar ini kabarnya Judika juga. Pengen punya anak lagi. Wow. Sopo yang bilangnya. Kenapa ini ada satu artikel yang agak bingung juga nih ya. Nambah motor sama nambah anak beda loh. Kenapa Duma Riris pilih Judika beli motor lagi ketimbang tambahan. Jadi Duma Ririsnya gak mau nambah anak lagi. Bukan jadi sebenarnya kita itu tadinya kan pengennya punya yang pertama kan kita punya satu dulu. Terus nanti dua. Terus aku bilang maksimal kita kalaupun punya anak tiga aja. Karena buat aku tiga itu pas ada anak pertama, ada anak tengah, anak terakhir gitu kan. Jadi cuman pas anak kedua aku lihat satu dua. Duh ini istriku kok capek banget tiap hari. Mondar mandir gak tidur kayaknya dia juga. Terus aku pikir udahlah dua aja gitu kan. Terus dia bilang ya jadi kita tuh agak labil terakhir tuh mau tiga apa enggak. Tapi aku pikir sih dua udah. Cukup. Udah the best ya nambah motor aja. Cewek cowok? Cewek cowok? Apanya? Anaknya. Cewek sama cowok? Enak. Abis itu udah sepasang ya. Makanya udah angkat juga. Katanya mau nambah anak cewek lagi gak mau? Udah cukup? Saya nambah motor aja. Nambah motor ya. Jadi sekarang alihinya ke motor aja? Iya. Motor ada berapa bang? Trail ya. Aku main trail gara-gara pandemi kemarin gak ada olahraga. Jadi kita ke hutan main trail. Motor sekarang lima ada lima. Wow. Salahkan motor sama siapa sih? Mau ngajak Nazar naik motor? Iya. Ayo. Aku anak motor juga. Waktu di Bali anak motor. Waktu di Bali kan? Iya. Anak motor. Waktu di Bali anak motor. Anak motor dibonceng. Dibonceng tapi yang ngebonceng lebih motor dari motonya. Lebih gagal maksudnya ya. Kalau dibonceng di gas dia ketinggalan gak? Kalau aku, aku lebih suka naik motor yang gini. Karena aku di ujung kan. Tapi boleh sama Duma Diris boleh tuh beli motor segala macem. Terserah buat Tobi ya? Boleh. Awalnya kan aku juga gak tau. Atau uangnya sama istri di ini jangan beli macem-macem. Jadi kalau minta uang bensin baru sama istri gitu gak? Enggak kalau dia mah sebenernya asal masih masuk akal. Terakhir-terakhir aja gak kurang masuk akal udah punya satu ngapain banyak gitu kan. Cuman kalau kita ceritakan kadang-kadang. Oke gitu ya. Susah kan. Kita punya motor yang dua tak, empat tak itu kan rasanya beda. Jadi pengen pengen aja punya gitu bukan karena gimana-gimana. Tapi sementara ini masih ngizinin ya? Masih oke ya? Masih. Pokoknya suami-suami yang punya istri harus dapet SIM. Apa itu? Surat izin mami. Surat izin mami. Bener-bener. Karena kalau tanpa izin biasanya kita di jalur ada aja yang gak beres. Sama motor harus SNI. Sudah nelfon istri. Mas Judika. Itu kadang-kadang gak dapet di hutan. Gak ada sinyal. Mas Judika kira-kira istri nonton gak hari ini? Nonton kayaknya dia habis nganter. Anak biasa kita jam segini, anak jam 8 masuk sekolah. Jadi jam segini dia lagi nunggu nanti pulang sekolah. Coba mau bilang kapan? Ya, ukapin dong perasanya buat Duma. 15 tahun bareng loh. Hai sayangku. Hari ini kau buncat. Mau bilang apa sama Duma? Ya aku cuman mau bilang ya aku sayang sama mama. Kemarin juga habis hari Kartini belum ngucapin selamat hari Kartini. Kamu tuh wanita yang tangguh. Wanita yang hebat. Selalu menjaga semua cita-cita harapan kita. Dan selalu sayang sama aku. Itu aja. God bless you. Amin. Hei kalian hari Kartini kalian gak ngucapin gua. Gua suruh ngucapin ke kalian. Kebalik dong. Selamat hari Kartini. Selamat hari Kartini. Kita gak ngucapin nama Dewi Persik. Engga. Ya memang sengaja ya. Buat Bang Judika. Kita juga seneng banget ya Bang Judika dateng kesini. Bukan hanya membagikan cerita hidupnya. Pengalaman rumah tangga bersama Duma Riris. Tapi juga kabarnya punya sebuah karya terbaru. Wow. Karyanya apa? Kita kasih lihat sama Sobat Ambiar. Tak banyak yang tau. Lagu Judika tak pernah tinggalkanku. Ternyata ciptaan Triswaka. Ini Triswaka yang bikin? Iya. Triswaka. Itu gimana awalnya bisa kolaborasi bisa bekerja sama bareng sama Triswaka? Jadi awalnya ini project ini kan dari Pak Erick. Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir waktu itu telepon ke manajemen. Terus mau kasih surprise ke seorang disabilitas gitu. Yang suka nyanyi ngefans sama Judika. Ya udah. Sesimpel itu datang ke kantor Nur Lela namanya. Nur Lela nyanyi terus jikalau kau cinta terus aku sambung. Habis itu udah. Hari itu aku gak tau ya aku ngeliat Nur Lela ini. Walaupun gak bisa ngeliat hatinya tuh. Berbicara untuk lirik-lirik lagu. Jadi waktu itu aku bilang sama Pak Erick. Kita bikinin aja single gitu. Spontan lah gitu. Karena ngeliat kan disabilitas harus dikasih ruang juga. Apalagi memang dia punya talent juga potensi. Nah waktu jadi aku bingung cari lagu kan. Aku punya lagu-lagu biasanya cinta-cintaan. Terus aku kirim temen-temen beberapa temen. Ya belum cocok liriknya. Terus sebelumnya aku pernah bikin di Judika Studio di YouTube ku. Banyak yang request lagunya Triswaka waktu itu. Warung Doyo? Bukan. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Begitu aku cover. Terus kita kan aku harus minta izin kan. Aku izin. Aku izin sama dia. Terus abis itu aku bilang kamu punya lagu gak? Nih nonton YouTube gua ketemu Pak Erick gini-gini. Mana tau aku bayang lirik-liriknya. Aku pengen bikin karya sama orang disabilitas yang gak bisa lihat. Akhirnya dia kirim liriknya. Aku bilang cocok banget. Liriknya bagus, simple. Straight to the point. Dia ngomongin apa adanya. Mungkin karena Tri juga dari bawah ya. Jadi liriknya tuh buat aku langsung nempel. Yaudah aku langsung eksekusi. Aku telepon Mas Tophati bikinin musiknya yang grande. Terus aku aransemen. Dan kita rekaman jadi lagunya gitu. Judulnya apa? Tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Tapi kan bang kalau ngomongin soal Triswaka kan sekarang ini juga lagi dibicarakan di mana-mana ya. Tentang dia yang katanya diduga memparodikan musisi lainnya. Kalau abang melihatnya gimana tanggapannya? Ya ini kan sebenarnya kalau aku sih gak mungkin aku gak terlalu berhak menanggapi ya. Yang paling berhak mungkin yang terkena inilah kayak. Yang bersangkutan lah. Siapa namanya? Kangen Ben, Adika. Terus Rizal. Aku juga kaget kemarin kan. Karena waktu aku rilis ini kan belum ada kasus ini gitu. Tapi aku lihat kan mereka sudah minta maaf. Tapi apapun itu buat aku ya. Apalagi ini bulan baik. Orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya. Dan bener-bener berubah. Nanti tidak mengulang lagi. Dan seharusnya kita juga bisa memaafkan. Itu aja sih. Sesimpel itu. Karena manusia juga tempat yang salah ya. Betul. Ngomongin soal karyanya Bang Judika barengan sama Nur Lela. Nanti kita akan lihat. Karena mereka akan duet sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiya. Amin.